hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih temen temen kabarnya semoga sehat selalu ya amin yang udah ngeklik video ini jangan lupa like comment and subscribe nya ya temen temen jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya jadi kalau ada video baru dari aku langsung ada notifikasinya Oke langsung aja ke videonya disini aku lagi bongkar-bongkar belanja mingguan enggak belanja mingguan sih kayaknya ini cuma untuk stok beberapa hari aja nah pertama disini aku udah beli cabe ini aku bersihin dulu ya untuk tempatnya kulap-lapin dan aku ganti seperti biasa ya bun untuk bawahnya dilapisi tisu biar sih airnya itu ke tisu gitu seperti biasa disini aku petikin untuk si cabe-cabe annya nih ya ya elah aku cabe-cabeannya pokoknya percabehannya aku petikin dan aku jadiin satu tempat aja untuk si cabe rawit sama yang cabe besarnya ini ya kencabe rawit ya bun maaf cabe keriting mohon maaf kalau divingnya agak berisi karena di luar lagi hujan sama aku diving ini pagi-pagi jadi mungkin orang-orang udah mulai beraktifitas ya bun apalagi nih yang di samping keponakan aku itu berisik banget orangnya aktif banget insyaallah Nah selanjutnya untuk tempat per bawangan disini aku bersihin juga dan aku ganti untuk si tisunya ya Nah untuk bawangnya enggak aku kupas langsung aku taruh aja nah bawang merah bawang putih bawang bombay sama apa yaitu untuk si kayak kencur eh iya kencur terus ada jahe yang kayak gitu nah selanjutnya disini juga aku ada tomat disini aku taruhnya satunya aja sama tempat bawang-bawangan disini aku mau petikin kangkung nih siapa yang tiap minggu menunya pasti ada kangkung kayaknya walaupun menunya tiap minggu ada kangkung tapi enggak pernah bosan ya bun sama masakan satu ini oh ya maaf nih kalau suara dabinya juga ada suara yang ang-ang itu suara anak aku yang lagi tidur dia ngulit Masya Allah nggak nyangka banget saat ini aku udah jadi ibu padahal baru kemarin aku upload-upload video lagi hamil dan uploadnya pun jarang dan sekarang Masya Allah aku udah jadi ibu dan buat teman-teman yang lagi penuh garis dua ataupun bunda-bunda yang lagi mau menambah anak semoga Allah segerakan amin ya robal amin oke lanjut kita ke videonya nah tadi aku juga ada di toge oh iya bun aku nggak sebutnya untuk harga-harganya karena sedikit lupa karena ini tuh video lama kayaknya aku baru sempet edit juga bukan nah disini juga aku ada beli apa sih yang namanya namanya ini ompu Oke nah ini aku beli capcay maksudnya ya pakai capcay gitu walaupun cuman ada kembang kol wortel sama bungcis tapi disini juga udah ada daun bawangnya gitu ya sama seledri nanti tinggal aku tambahin jagung muda aja sama basuh-basuhan disini juga aku belinya secukupnya ya bunnya terlalu banyak biar nggak mau basir gitu nah ada tempe ini terinya mau aku satuin ternyata tempatnya ngelemuat jadi aku satuinnya sama basuh aja nah ini udah beres untuk putfrafnya ini aku cuma untuk stop beberapa hari aja kayaknya enggak sampai seminggu juga udah habis aku juga udah beli pisang jagung sama apa tuh ya kulit lumpia sama apa ya itu yang panjang yang pun aku lupa namanya oh iya untuk yang panjang itu kalau di aku namanya emes gitu ya bunnya kalau di tempat kalian apa namanya karena takutnya beda-beda daerah beda juga sebutannya ya komen aja di bawah biar aku tahu Oke nah ini udah selesai aku langsung taruh aja ya di pulkas atau kulkas waktunya Asya Allah nah itu juga ada sisaan apa buah naga dan aku yang lebih plastik apa ya rupa namanya enggak tahu apa karena udah sedikit lama ini video naik pisangnya aku taruh aja situ jagung juga aku taruh gitu aja nah ini sama emisnya aku taruh gitu aja nanti juga aman kok karena enggak begitu lama juga pasti aku bakal masak oke lanjut disini aku mau masak-masak nah disini aku kupasin dulu nih si bawang merahnya sama si bawang putihnya aku mau masak apa ya hari ini Oke pokoknya ikutin aja aku mau masak apa hari ini ya oh ya di kulkas juga aku masih punya stok kacang panjang sama terong yang bulat sama apa ya itu tuh bumbu cuka buat PMP karena aku tuh kemarin bikin PMP gitu dan disini aku mau masak tumis kacang panjang memang dicampur sama tahu aku masaknya yang sebelum sentuh aja ya bun ya Nah oke disini aku iris-iris dulu untuk perbungguannya aku enggak terlalu banyak pakai bawang merah sama bawang putihnya ya bun karena kan aku cuma mau masak buat berdua aja jadi aku juga bikinnya secukupnya aja nah ini bawang merahnya aku pakai dua sambal bawang putihnya aku pakai satu aja dan aku juga pakai satu cabe besar eh ternyata enggak pakai satu cuma pakai setengahnya aja ya bun ya hehehe karena sayang juga enggak suka makan gitu loh untuk si cabe-cabiannya karena cuman buat kemanis aja nah ini untuk si kacang panjangnya aku potongin sesuai selera aja ya bun ya dia terlalu kecil enggak terlalu besar juga nah oke aku pakai segitu aja untuk kacangnya disini aku tambahin tahu aku potong-potongin juga dan untuk tahunya juga aku cuma pakai dua aja ya bun ya enggak banyak juga karena ingat secukupnya sayang juga kan kalau aku buang oke kita lanjut masak nah itu ada suami aku nggak tahu lagi apa ya nggak tahu abis apa maksudnya di belakang disini aku panasin dulu untuk si minyaknya setelah minyaknya agak panas langsung aja kita masukin untuk irisan bumbunya jangan lupa diaduk-aduk ya tunggu sampai si irisan bawang merah sama bawang putihnya ini agak sedikit menguning atau minyak coklat gitu ya bun ya pokoknya sampai wangi aja lalu kita tambahin tahunya dulu ini sih gimana selera aja ya kalau aku biasanya tambahin tahunya dulu biar si tahunya agak sedikit mateng gitu nah disini aku aduk-aduk untuk tahunya lanjut aku masukin si kacang panjangnya oh ya bun maaf nih kameranya agak sedikit ngeblur atau banyak ya debu-debu gitu nah ini aku udah masukin kacang panjang terus aku tambahin air juga biar meresap si kacang panjangnya dan cepet mateng oke lanjut kita tambahin seasoningnya atau perpumbuan aku pakai gula micin sedikit aja terus aku juga pakai garam jangan lupa diijip juga takut rasanya ada yang kurang gitu ya nah disini aku tunggu dulu nih sampai si airnya menyusut setelah menyusut dan si kacang panjangnya juga udah empuk langsung aja aku angkat si tumis kacang panjang panjang sama tahunya ini udah matang ya bun ya Nah ternyata jadinya sedikit banget karena kalau bikin banyak-banyak udah bakalan habis kalau aku bikin segini kan sekali makan langsung habis gitu jadi nggak mau bazir Oh ya untuk masaknya aku cuma masak ini aja karena sisanya aku beli gorengan gitu ya benya sama ada kurup juga lanjut disini aku mau nyetrika Oh ya ini tuh setrika pas zaman aku hamil dan videonya baru aku edit sekarang ya baru aku masukin ini pertama-tama aku setrika baju suami dulu karena yang penting-penting dulu yang aku setrika karena nggak tahu kenapa ya bun pas hamil itu rasanya cepet banget capek ada yang sama enggak sih kayak aku nah kalau aku nyetrika gini kalau udah capek udah ditinggalin bodo amat gimana aja nanti kalau moodnya udah bagus baru aku nyetrika lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video aku yang sederhana ini yang videonya gini-gini aja dan buat teman-teman juga yang baru mampir nih ke channel YouTube aku jangan lupa like comment and subscribe ya teman-teman karena itu sangat berarti banget buat aku mungkin cukup segini dulu video dari aku jangan lupa ya like comment dan subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye